Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 pada kita kita bisa kembali mengisi sisa dari kehidupan kita untuk menambah amal-amal kebaikan kita sebagai bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan wa akhwat billah adanallahu wa ta'ala sebelum kita libur sepanjang Ramadan dan juga ya hampir tiga minggu di bulan syawal nah kita akan merasakan bahasanya untuk kembali bersemangat di dalam ketaatan itu bukan perkara yang mudah bagaimana menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa kuat istiqomah di atas ketaatan tegar, tidak pernah tergoyak ini bukan perkara yang ringan ya ini bukan perkara yang ringan ini adalah perkara yang besar karena tidak setiap orang sanggup untuk melakukannya oleh sebab itu maka pada pertemuan awal ini anak akan menyampaikan tentang sedikit kaibiatus sahabat anato'ah itu tentang tata cara sahabat tetap tegar teguh di atas ketaatan karena untuk menjadi orang-orang yang senantiasa taat itu berat menjadi orang-orang yang senantiasa berada di atas ketaatan itu bukan perkara yang ringan apalagi kalau kemudian kita ini misalkan ya bertambah usia semakin berkurang tenaga kita kemampuan kita semakin melemah nah disini ketaatan itu bukan perkara yang mudah ikhlam agar kita terus tetap di atas ketaatan agar kita terus tegar di atas ketaatan ini bukan perkara yang ringan agar kita terus berada di atas ketaatan itu bukan perkara yang mudah oleh sebab itu maka dengan mengetahui cara agar kita menetapi ketaatan itu ini adalah salah satu perkara yang akan membantu kita agar kita bisa tetap di atas ketaatan sampai ajar datang menjemput kita lalu apa saja di antara yang perlu kita lakukan agar kita ini ketika sebelum-sebelumnya kita berada di atas ketaatan agar kita terus bisa bersemangat di atas ketaatan bisa menetapi ketaatan maka tetapilah yang pertama yang perlu kita ketahui adalah istia'in bin lah yang pertama adalah istia'in bin lah yaitu minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta tolong kepada Allah ya Allah kita minta tolong kepada Allah bagaimana agar kita ini tetap bisa senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun masalah yang kita hadapi seberapa panjang pun waktunya yang sedang kita jalani kalau kita ini ingin tahu ya contohnya aja yang namanya sholat pak itu ketaatan dan waktunya panjang sampai kita meninggal ini kita untuk tetap di atas sholat ini berat luar biasa menetapi ibadah yang lainnya contohnya menutup ini bukan perkara yang mudah hadir satu kali dua kali itu mudah tapi kalau menetapi terus sampai datang ajal menjemput kita sampai Allah menetapkan waktu ajal kita maka ini bukan perkara yang ringan ini perkara yang berat maka untuk meringankannya agar kita bisa tetap di atas ketaatan adalah dengan cara meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama sekali ini yang harus kita lakukan minta pertolongan kepada Allah ini yang pertama jangan mengandalkan kemampuan kita jangan mengandalkan ya kekuatan akal dan kecerdasan kita jangan kembalikan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala segeralah minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kamu berangkat disini aja berat kan berat lama liburnya begitu mau berangkat itu aras-aras berangkat enggak berangkat enggak ini berat tapi insyaallah dengan pertolongan Allah kita yakin kita bisa tapi syaratnya kalau Allah mendatangkan apa pertolongannya yang pertama itu itu iska'in billah kemudian dikatakan wahri sekatiran ala du'a dan berantusias setelah bersemangat banyak berdoa banyak berdoa minta kepada Allah minta tolong banyak berdoa dan kemudian berdoalah kepada Allah di dalam sujudmu agar Allah memberikan kidayah dan menetapkan mu di atas agama minta sama Allah minta agar kita ini diberikan ketetapan minta agar kita ini diteguhkan minta agar kita ini berada tetap di atas ketatan dan agama dimana kita sujud kita sholat sujud berdoa minta sama Allah nah ini kan ya kalau sujud jangan lupa doa ini diterangkan karena Rasulullah ki sallallahu sallam yuksir min hadad doa dan adalah Rasul sallam memperbanyak dari doa ini ini ada dalam sebuah hadis yang syakir muslim Rasul mengatakan doa yang sering Rasul banjatkan dan ini kita sudah hafal insyaAllah doanya apa Allahumma ya mukallibal qulum Allahumma ya Allah mukallibal qulum yang bisa memulah balikan hati-hati sabit falmi anadiri tetapkan hatiku di atas agama ya barusan barusan sekali ya ketika saya dalam kondisi persiapan menuju ke sini tiap pintu ada notifikasi tulisannya itu buruh bangunan dibantu kalau tidak salah itu ternyata tertimpa reruntuhan tembok insyaAllah barusan kalau tidak salah orang ini baru berita ya ini namanya juga berita di media kemudian tertimpa tertimpa bangunan baru beberapa hari bekerja dan insyaAllah yang membetak cukih ketika belum tertimpa itu sepanjang proses evakuasi ternyata yang keluar dari risangnya adalah kalimat tutahid lakina ha'inallah insyaAllah coba pengen gak seperti itu ya bukan pengen ketimpa temboknya bukan kan artinya apa di akhir ayat kita kita mengucapkan kalimat syahadat dan dia bisa menetapi bisa seperti itu ini bukan perkara yang mudah mungkin sepanjang waktunya dahulu beliau seperti itu seperti itu dan bukankah kita tahu amalan itu ditutup itu tergantung dari penutupnya dan penutup itu karena kebiasaan kalau orang itu biasa baik biasa dia membaca Quran biasa dalam ketahatan maka berharap wafatnya pun di atas ketahatan yang dikhawatirkan ketika seorang itu dia itu kemudian wafatnya karena kebiasaan awalnya dalam kondisi maksiat maka wafatnya pun dalam kondisi banyak maksiat ini yang kita khawatirkan kalau disebab itu kita minta kepada Allah yang Allah yang bisa membolak balikan hati maka tetapkan hatiku di atas agama diberikan ketetapan minta sama Allah doa doa ini banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu doa doa minta diberikan ketetapan kalimatnya sabit tetapkan hatiku kalau kita sering baca ini kalau kita berdoa kepada Allah ini masya Allah nah ini kalimat ini atau kalau dalam redaksi yang lain yang 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 bisa memalingkan hati maka palingkan hati kami pada siapa itu kepada agama ya ya alat to'adi kepada ketaatan ya sorry pal kulub ya sorry kulub ada apa ada di ya seperti itu lalu kemudian yang kedua selain kita minta pertolongan kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak diantara kita ini kadang ya tadi yang poin pertama yang suka dilupakan kita banyak berusaha hanya dengan mengandalkan kemampuan kita tenanglah saya itu orang yang rajin tenanglah saya itu orang yang gini tidak tidak ketaatan itu kita bisa melakukannya karena pertolongan Allah makanya kan ketika Rasul mengajarkan pada sahabat Muad bin Jabin Muad bin Jabal itu Allah ma'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika kalimatnya ya Allah tolonglah aku ala dikrika untuk senantiasa mengingatmu wa syukrika dan juga bersyukur padamu wa husni ibadatika dan bagus dalam beribadah kepada doa minta pertolongan Allah makanya disini kalimatnya adalah ista'in bila kemudian salian yang kedua yang perlu kita ketatui bahasanya cara agar kita tetap di atas ketaatan seberat apapun masalah yang menimpa kita seberat apapun halangan yang menghalangi kita agar kita tetap di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya yang kedua adalah andaikah bin istighfar ndaknya engkau beristighfar mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mohon ampunan insyaAllah istighfar lagi istighfar lagi mohon ampunan saya gak ada dosa saya gak berasa punya dosa istighfar saja istighfar itu bukan hanya berkaitan tentang dosa berulang kali saya katakan kita selesai sholat saja kita bacanya apa istighfar kita selesai ngaji ketika kita habis duduk di majelis ilmu kita mau menutup majelis ilmu dengan doa kaparatun majelis istighfar tentang apa istighfar kan begitu kan apa tujuannya ini agar kita ini bisa tetap di atas ketaatan karena bisa jadi amalan-amalan kebaikan kita tadi tidak sempurna maka berbanyak istighfar makanya dikatakan alaika bin istighfar ini alaika bin istighfar hendaknya aku memperbanyak istighfar dan perbanyak dari ucapan astagfirullah al-adhim ya astagfirullah aku memohon ampunan kepada Allah al-adhim yang maha'adu al-ladillah ilaha ilaha yang tidak ada Tuhan yang berhasil sembah kecuali dia al-hayya al-qayyur dia Allah yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya wa'atubu ilaih dan aku pun bertombat kepadanya ini hadis dari Muhammad Ahmad ya bagaimana ini diajarkan Rasul memperbanyak doa ini Rasulullah s.a.w. memperbanyak doa ini doa istighfar ini doa yang diisinya tentang istighfar insyaAllah ya ini hadis ini maaf riwayat imam ya itu riwayat imam at-tirmidi dan disaikan oleh al-imam al-albani jadi ternyata doa ini banyak dibaca oleh Rasulullah s.a.w. astagfirullahaladzim alladila ilaha illahu al-hayuh al-qayuh wa'atubu ilaih doa ini banyak dibaca isinya tentang istighfar ya maka dengan istighfar ini kita berharap Allah s.w.t nanti akan membantu kita dengan kita banyak beristighfar mudah-mudahan Allah s.w.t menganugerahkan kepada kita adanya apa yaitu kemudahan di dalam menjalani ketahatan kepada Allah s.w.t dan ini pun disampaikan pula sebagaimana di dalam firman Allah s.w.t itu di dalam surah bud ayat yang ketiga ada di dalam surah bud ayat yang ketiga Allah s.w.t kata Allah s.w.t telah mengatakan wa'yumatni'kum matan hasanan ila ajali musamah kata Allah s.w.t maka disayat ya Allah s.w.t akan memberikan kenikmatan yang baik kepada ila ajali musamah sampai pada waktu yang ditentukan Allah s.w.t memberikan kenikmatan yang baik kepada kalian pada kamu orang-orang yang beristighfar orang-orang yang mohon akbunan kepada Allah s.w.t ila ajali musamah sampai pada ajal sampai pada waktu musamah yang telah ditentukan ya kalimatnya yumatni'kum matan nah ini maka dengan kalimat ini orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah s.w.t Allah anugerahkan Allah berikan pada dia kebaikan sehingga dia sanggup melakukan ketaatan sehingga dia sanggup untuk melanjutkan ibadahnya kepada Allah nah ini pertolangan Allah dari mata apa tadi istighfar ya nah saya memang merasa sudah sudah bersih gak perlu istighfar istighfar itu perlu bagaimanapun kondisi kita ya sering gak istighfar kita jadi istighfar saja istighfar apakah kalimatnya mesti kalimat ini enggak yang penting anda beristighfar kalimat istighfar panjang dan banyak variasinya banyak kan banyak yang paling terkenal disebutnya apa sayidul istighfar nah ini tuannya istighfar kalau ini insyaallah kita sering baca di saat di kirp pagi dan petang ya jadi istighfar itu penting ternyata Masya Allah lalu kemudian selanjutnya diantara perkara yang ini akan menguatkan kita mengokokkan kita di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya apa diantaranya yaitu yang ketiga ikhlam tetap ulang oleh engkau anna solat takapil masjid min akdami wasah bahkan diterangkan sesungguhnya solat di masjid min akdami wasah ilisabat anaddin itu diantara sebesar-besarnya wasilah itu adalah wasilah yang terbesar ya itu untuk menentapi di atas agama jadi kalau kita pengen teguhba di atas ketaatan di atas agama solatnya di masjid solatnya dimana di masjid laki-laki datang ke masjid laki-laki datang ke masjid laki-laki solatnya dimana di masjid terlepas dari mendapat para ulama ada yang istilap ada yang mengatakan wajib berjamaah bagi laki-laki di masjid ataupun ada yang mengatakan sunnah mu'akadah tapi pada prinsipnya disana ditekankan sunnah mu'akadah menjadikan mu'akadah artinya sunnah yang ditekankan andekan kita berpendapat bahasa ini adalah sunnah mu'akadah andekan begitu maka tetap kita akan busap untuk menunaikannya hari ini mu'akadah ini adalah sunnah yang ditekankan dikuat sunnah yang dikuatkan berangkatlah ke masjid kita solat di rumah dengan kita solat di masjid itu beda kita berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah itu berbeda kita akan merasakan bahasanya kita lebih kokoh agama kita lebih kokoh kita lebih semangat di dalam keterhatan ketika kita solat di masjid kan begitu ya kalau di rumah itu cenderung agak malas-malasan kalau di masjid sudah jelas adan cenderung adan dengan komat gak lama tergantung masjidnya kan ada yang 10 menit seperempat jam atau paling banter paling lama itu juga lima mungkin 30 menit lah 30 menit solat kalau di rumah begitu adan kemudian jedahnya sampai solat berapa menit biasanya sakingnya kan itu kan kalau kita lagi semangat mungkin 10 menit langsung solat kalau lagi gak semangat mungkin setengah jam satu jam belum solat solat alasannya lagi di ruang inilah kan itu kan nah ini ini datangnya kita ke masjid itu akan membuat kita lebih semangat datangnya kita ke masjid untuk solat berjamaah maka ini akan menjadikan kita semakin kokoh dan teguh di atas ketahatan makanya belum melanjutkan kama annalah sebagaimana sesungguhnya solat di masjid itu memiliki apa memiliki pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pahala yang besar di sisi Allah ya kalau kita solat di masjid terlepas dari apakah hukumnya wajib ataupun sunnah maka ada kemari saya katakan wajib untuk sunnah maka pada prinsipnya disana memiliki pahala yang biasa ya ini kama kola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di dalam hadis yang sekirin memukhari muslim Rasul mengatakan solatul jamaah abdal min solatil fad bisampin wa isharinat darajah bahkan dikatakan solat berjamaah itu lebih utama dari solat sendirian selisinya berapa derajatnya itu bisampin wa isharinat darajah itu dengan berapa 27 derajat jadi lihat saja selisinya jauh sekali kalau kita misalkan punya gaji sejuta dengan punya gaji 27 juta pilih mana saya yakin pilihnya 27 juta kan ya seandainya itu urusan dunia begitu urusan solat seandainya oke lah ada orang berpendapat tentang apa itu tentang sunahnya solat berjamaah tapi keutamaan orang yang dimajin itu jauh lebih besar jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita solat di rumah apalagi kita kan usia tidak mudah rata-rata kita ini di atas 30-40 artinya kalau yang 40 juta setengah jalan setengah jalan iya kalau setengah jalan itu dihitungnya 80 sedangkan Rasul mengatakan akmar umat yang namanya usia umatku itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun itu tuh kisarannya kan begitu kan kisaran usia manusia itu manusia yang merupakan umatnya Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun tapi siapa yang menjamin usia kita itu 60 siapa siapa yang menjamin usia kita itu 50 40 30 siapa siapa yang menjamin usia kita itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul sampai angka 70 gak ada yang menjamin makanya karena kita tidak tahu sisa umur kita bakal berbanyak kalau kita bisa membulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kemudian kita abaikan kan itu kan bekal kan bekal pahala kita itu bekal kita menuju Allah kalau kemudian antut cuma dapat 1 derajat 1 derajat ini ada 27 derajat bedanya cuma di langkah saja anda di rumah anda tidak kemana-mana anda ke masjid anda tinggal melangkah tapi bedanya 27 derajat perbedaan yang cukup tinggi maka sholat di masjid itu menjadikan motivasi dan ini motivator yang besar agar kita tegung di atas ketatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian yang keempat adalah bahkan kemudian yang keempat hendaknya engkau itu mencari atau memiliki teman yang soleh pengen pengen tetap di atas ketaatan pengen istioma pengen tetap tegar teguh tegar popo pengen ngaji terus cari teman yang baik cari teman yang bisa memotivasi kita cari teman yang bisa mendorong kita kalau kita hanya lagi malas mereka yang akan mengingatkan kita itu itu juga kau menginginkan untuk terus-menerus di atas taubatmu dan juga di atas kebaikanmu kalau pengen di atas taubatnya tetap pengen terus di atas kebaikan tetap maka cari teman yang baik dan hati-hati engkau dari teman-teman yang jeleng kenapa karena sesungguhnya teman yang jeleng itu sebesar-besarnya sebab kemaksiatan dan kita terikat dengan maksiat kalau kita ini kemudian temannya jeleng maka kita akan cenderung mudah bermaksiat dikit-dikit maksiat dikit-dikit maksiat atau minimal terikat mau lepas susah berapa banyak orang taubat dia bertobat dia pengen hijrah tapi menetap bersama dengan teman-teman yang salah maka dia sulit untuk menjadi benar makanya kalau kita lihat di dalam hadis ketika orang yang kemudian membunuh sebenarnya mempers dengan ahli ibadah satu orang maka begitu dia mau hitobat yang disuruh pertama kali oleh orang yang soleh apa suruh pindah tempat betul suruh nyari temen yang baik makanya kalau bapak-bapak pengen ada kebaikan ini namanya strategi di dalam dakwah kalau antun punya istri istri susah diantun kadang dikasih tahu oleh kita kadang nolak terkadang ada wanita yang seperti itu saya tidak bilang seluruhnya terkadang ada yang seperti itu maka bagaimana merubah istri kita pakaiannya mungkin Islam tidak menutup power mungkin Islam ini senangnya main manson maka carikan dia temen yang baik antun minta tolong sama temen antun yang punya istri yang soleham misalkan menurut versi antun datangi eh mampirlah ke rumah anak suruh datang ke rumah suruh untuk berkenalan dengan istri kita nanti istri kita ketemu dengan dia kita hanya ketemu dengan suaminya ketemu dengan istri akhirnya apa-apa kalau mereka sudah nyanggung itu wanita itu dapat terpengaruh oleh lingkungan oleh lingkungan makanya kan kemarin pernah saya sampaikan bagaimana ada seorang siswi dia 6 tahun mondok tapi baru 1 tahun dia itu kuliah di tempat umum ternyata jilbabnya lepas kenapa 6 tahun ustadzah yakin lelah capai mendidik bagaimana dia menutup aurat tapi hanya dalam hitungan waktu yang sebentar keluar mondok dia kuliah bergaul dengan teman yang salah lepas gerudumnya tapi tidak sedikit ada satu kejadian salah satu jamaah kami itu ada ibu-ibu pertama ngaji itu hanya pakai kerudung lilit kerudung lilit yang kayak selendang disampirin ya pernah lihat kan disampirin ya pertama ngaji begitu mahat banyak yang protes ini orang mengaji pengomong kondangan tapi sudah dikasih tahu jangan pernah menilai orang mungkin dia kan baru mengenal pengajian begitu dia ngaji kesan pertama mungkin dianggapnya baik karena gak ada yang protes gak ada yang kemudian kemudian perteman kedua dia sudah pakai kerudung cukup bagus perteman ketiga konon katanya itu sudah pakai kerudung panjang cepat wanita itu berubahnya cepat dan jadi baiknya juga cepat jadi jeneknya juga cepat makanya siapa lingkungannya itu aja kalau lingkungannya baik insyaallah baik karena teman yang buruk itu akan menjadi sumber kemaksiatan jadi kalau untuk pengen istri baik itu jangan kemudian hanya dengan nasihat itu berat wanita itu hanya di nasihatnya aja itu gak mempan biasanya kalau dari temannya cepat masuk cepat masuk kalau dari kita walaupun kita aja mungkin lebih dahulu ngaji itu akan berat jadi cara narik istri kita itu begitu bawa aja bawa kumpulin dengan teman-teman yang bahkan saya mendapatkan video itu anak kecil anak istri itu lagi kumpul main ada anak empat tiga pakai kerudung satu gak pakai kerudung ketika lagi main itu tiba-tiba yang gak pakai kerudung itu dia lari pulang apa yang terjadi dia balik lagi bawa kerudung hanya gara-gara main padahal pertanyaannya anak istri kira-kira mereka dakwah gak eh gak boleh pakai kerudung dosan gak anak istri gak begitu mereka hanya main lihat temennya pakai kerudung dia hanya pakai kerudung akhirnya apa yang terjadi dia pulang lari pulang setelah itu kemudian ambil kerudung pakai kerudung sambil lari dia pakai kerudung anak-anak kita juga sama kalau kakak-kakak sudah pakai kerudung masa adinya gak kebawa makanya pantas kalau orang itu mendakul mengatakan anak pertama itu menentukan kan menentukan kalau dia itu sudah menjadi figur maka anak yang selanjutnya mudah diarahkan tapi kalau anak pertamanya susah biasanya kedua ketiganya yang ngikutin mendidik anak mulai dari yang pertama berbagi dengan benar ya ini sering kita mendengar seorang itu di atas agama sahabat dekatnya seorang diantara kalian melihat siapakah yang dijadikan teman dekatnya maka teman itu yang akan membawa kita menjadi baik atau tidak baik itu warnanya dari teman kita makanya cari lingkungan yang baik insal menjadi mikro teman kita keras-keras kita jadi keras kan teman kita ngomongnya kasar kita jadi kasar kan resul saja mengajarkan kita seperti itu makanya penggembalang untak penggembalang kambing lembut mana penggembalang kambing kan bersahabat dengan penggembalang untak wah teriak-teriak kalau dengan penggembalang kambing kan dan kambing itu padahal gampang diatur masyarakat lalu kemudian yang kelima yang kelima menjauhlah dari yang mengingatkanmu dengan kemaksiatan jauhi jauhi dari perkara yang mengingatkanmu kepada kemaksiatan atau yang membuat engkau jadi ingat pengen maksiat kalau itu misalkan ya biasa asalnya antum alim tapi begitu pegang hape kemudian terjatuh dalam maksiat maka jauhi hape cuy hape ini pernah kejadian suami istri Pak Bertengkar itu berapa kali mengandu udah berapa kali ini bukan satu dua bulan berbulan-bulan ternyata dakulung gak ngaku suaminya itu ya mudah-mudahan ini bukan gibahnya sebagai masalah aja ya sebagai gibah saja sarana untuk memahamkan kita itu sampai bingung istri ya bingung suaminya itu bingung bingung maka minta ustadz saya tolong dirugah saja lah saya kok reput aja dengan istri ini gimana caranya anak bilang jangan minta dirugah tuh udah nanti gini masalahnya apa tadinya udah bulan-bulan gak nyambung-nyambung sampai suatu saat ternyata istrinya langsung cerita oh iya ustadz inget munculnya seperti ini itu ternyata ketika istri itu punya anak anak kecil kan otomatis dia sibuk dengan anaknya suami itu ketika datang kalau datang gak ada yang nyambut gak ada apa akhirnya dia pun apa dia main hp ya istrinya kemudian sibuk dengan anaknya dia sibuk dengan main hp asalnya normal-normal saja sampai suatu saat yang namanya jari jemari kita kan kemana-mana kan dari situlah timbul mulai masalah ya timbul masalah apalagi tidurnya sudah pisah kamar karena istrinya harus menidurkan anaknya sedangkan dia di kamar sendiri nungguin terus yang namanya tidurkan anak kadang sampai pagi gak balik-balik lagi ke kamar nah dari situ timbul masalah timbul masalah akumulasi yang seperti itu kalau penyebab kemahasiatannya itu tinggalkan kalau penyebabnya itu tinggalkan penyebab yang lain misalkan karena misalkan sekarang lagi ngetrend kayak kemarin habis lebaran reunian kalau kemudian penyebab masalah pertengkaran itu adalah reuni penyebab masalah itu adalah reuni tinggalkan reuniannya karena tidak ada pahina tidak ada manfaat kalau gara-gara kemudian misalkan timbulnya masalah kita ini males ibadah gara-gara kita ini sering goes tinggalkan goes sebabnya kan itu kan itu yang mengingatkan kita dengan masyid karena setelah goes kemudian kita kumpul dengan komunitas yang ternyata ditabrak kemudian ketika goes kita lupa pakai celana yang menutup auron celananya ngepres tau celana ngepres begitu pakai sepeda pakai gamis kemudian pakai celana sirwal misalkan seperti itu kira-kira enaknya nyepedaannya tidak enak akhirnya pakai celana yang ngepres lupa begitu mau sholat bagaimana sholatnya nanggunglah sholatnya dijamah saja di rumah akhirnya dia berangkat bandar subuh dia berangkat pulang-pulang kasar akhirnya jamat takhir dimana di rumahnya kok di jamat akhir sholatnya karena muternya luar kota dan itu seminggu dua minggu tiga minggu terus akhirnya jadi kebiasaan setiap minggu jamat takhir yang seperti ini jangan jangan berarti kan yang menjadikan sebab dia itu kemudian menyipang dari ketaatan adalah karena faktor ini tinggalkan tapi kalau kumundan antum gue seolahraga mengeluarkan keringat semakin sehat apalagi media dakwah di tengah jalan ketemu antum bawa ransel ternyata kemudian waktunya sholat-sholat kan begitu kan bahkan jadi sarana dakwah untuk mengingatkan teman-teman yang gak sholat disuruh sholat karena dia tahu komunitas ini jarang sholat misalkan saya contoh misalkan ini mau naik terserah tapi kalau kemudian tidak melalikan dia dari ibadah dan masa selama itu tidak tanggal syariat acara-acaranya tapi kalau kemudian ternyata melalikan jadi sarana kemaksiatan tinggalkan jauhi agar kita bisa tegar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu sandisan yang kenap yaitu ikharis anasama il-quran il-kari jauh berantusiasta untuk mendengarkan al-quran yang mulia antusias semangat kalau kita ini kemudian baca quran tidak terlalu banyak mendengarkan quran ini terlalu banyak tapi tentu yang pertama anda mau baca sendiri ya biasakan kita itu mendengarkan makanya kenapa di bulan ramadan kita semangat karena kita sering mendengarkan orang lain baca quran termotivasi kita masa yang lain baca quran anda mengelam menajak gak enak kan terbawa termotivasi kemudian anda baca quran ya seperti ini kemudian sabian yang ketujuh yang ketujuh adalah itu jauhi dari mendengar lagu nyanyian 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 jauhi ditinggalkan kenapa itu menyibukkan hati karena antara quran dengan nyanyian itu sulit bersatu di dalam di dalam hati manusia orang yang sibuk dengan nyanyian maka qurannya akan sulit masuk ke dalam dananya ke dalam hatinya begitu pun kebalikannya kalau antum sibuk dengan quran insyaallah nyanyian akan jauh kalau antum kemudian disibukkan dengan nyanyian terus setiap hari nyanyi lagi nyanyi lagi nyanyi lagi waduh hatinya penuh dengan nyanyian qurannya gak akan masuk barangkali yang menjadikan sebab kita ini sulit untuk banyak membaca quran itu gara-gara banyak nyanyian dengerin lagi nyanyian dengerin lagi nyanyian sudah gak apa-apa nyanyian itu melepaskan kesetresan subhanallah padahal Allah mengatakan ala bin 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 lahim ketahui dengan mengingat Allah hati menjadi apa jadi yang menenteramkan itu bukan lagu bukan nyanyian yang menenteramkan itu adalah dikro banyak mengingat Allah subhanahu apa-apa jangan kemudian lagu pusing ustada nyanyian lagu ya jangan antu begitu nyanyian lagu tenteram sebentar setelah itu kemudian jadi apa lagi pusing lagi malah nambah pusingnya nah ini yang gitu ya seperti nah itu diantara berkara-berkara yang merupakan bagaimana tata cara kita agar apa keimpiatus sabat an to'ah itu tata cara kita teguh tetap diatas ketaatan kepada Allah subhanahu dan ini mudah-mudahan bisa kita malukan karena semuanya kita mengetahui usia kita kita tidak mengetahui kapan berakhirnya maka kita berharap kalau kita kemudian sabat an to'ah mudah-mudahan ketika kita matipun diatas ketaatan kepada Allah subhanahu hanyalah amalan itu tergantung dari penutupnya mudah-mudahan sedikit nasihat ini memberikan paedah dan manfaat khususnya bagi anak yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan syukran jazak Allah khairan Allah dan suhab subhanakallahumma bihamdika syadilanta astagrukat filaih akhiru da'wana alhamdulillah anamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati